Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semuanya Selamat berjumpa lagi dengan Hasbiri Jikina Channel Ya pada kali ini saya sedang ada di lokasi Tempatnya Pak Ade ya Pak Ade salah satu warga masyarakat Desa Sukahirang Kebetulan beliau ini salah satu ketua RW 04 Desa Sukahirang Dimana kali ini Di dalam kegiatan hari ini Pak Ade ini punya usaha bikin tong sampah Yang mana bahannya itu dari limbah ya Pak Ade ya Dari apa bahannya Pak Ade? Dari limbah bekas tali keramik Jadi dari limbah bekas tali keramik Selamat pengikutinya Ini salah satu contoh ini ya Nah ini tali-tali ini dikumpulkan Ini seperti ini Ya seperti ini Yang mana dari sekian banyak Tali bekas keramik Ini dari mana saja Pak Ade ini Keramik nete Pak Ya tak tali-tali nete dimana Wae? Kebetulan tali keramik ini dari Toko-toko busi Toko? Bahan bangunan Pak Yang mana bahan bangunan tersebut kan asalnya dicat seperti ini Ya Ya Dicat seperti ini Dari ini kan jadi sampah Oh jadi Misalnya dibuka Setelah dibuka Kita kumpulkan Nah itu hasilnya Coba bisa ditunjukkan Pak Ini yang sudah dirapikan Ini yang sudah dirapikan ya Pak ya Nah ini salah satu limbah dimanfaatkan daripada jadi sampah Masuk di daur ulang kembali Dalam arti yang di daur ulang kembali bisa bermanfaat Juga bisa menghasilkan nantinya gitu kan Apalagi kalau misalnya kita Dibuat apaan ini Pak Ade ini? Ini bisa berbagai macam jenis Bukan hanya tong sampah saja Akan tetapi bisa dibikin untuk tempat sajian Seperti itu gitu kan Nah karena saya baru memulai Saya hanya bisa membuat tong sampah dulu Untuk sementara Nah salah satu juga Hasilnya Yang ini berubahan setelah jadi Yang seperti ini juga Pak Nah ini Saya mau bikin semacam tampah ya Ini tempat sampah ini Pak? Bukan Tampah Tampah? Yang disebut dengan orang Cina istilahnya nyiru Oh gitu nyiru Kita diambil Ini baru setengah jadi Kita baru selesai nganyam Bisa dipraktekan cara menganyamnya Pak? Bisa Pak Kalau untuk menganyam mungkin seperti ini Ini kan ada warna Warna putih Dan warna hijau Kenapa ada warna putih? Dikarenakan ya Sebagai nantinya acuan Bahan acuan disini Seperti ini Untuk memudahkan kita dalam menganyam Ini kalangnya seperti ini Ini teman-teman semuanya Ini cara penganyamannya Seperti ini Nah ini cara menganyam Nah ini cara menganyam Bermanfaat ya Yang sudah jadi Apa aja Pak Ade? Ini dikemanakan pemasarannya ini? Kalau untuk sementara Kita di Untuk pemasaran Jawoh Sudah mulai banyak permintaan-permintaan Untuk pemasaran ini Oh gitu Seperti ini Ini salah satunya Nanti kita susun Misalnya disusun Dirangkai semuanya Akan kelihatan Tapi ini juga harus sama Potongan-potongan seperti ini Tergantung dari ukurannya Kita mau ngambil berapa Ini salah satunya Ini hasilnya ya Pak Ade ya Ini salah satu hasil yang sudah jadi gitu ya Yang setengah jadi Gitu ya mantap Luar biasa Pak Ade Mudah-mudahan Ini salah satu contoh gitu ya Bagi warga masyarakat yang lainnya Artinya sampah itu Bisa jadi penghasilan gitu ya Seandainya dikelola dengan baik gitu Pak Ade Ini salah satu contohnya Ini plastik-plastik ini Salah satu bekas Daripada pengikat Daripada keramik-keramik ya Keramik-keramik Ini diikat oleh Tali-tali ini Dikumpulkan Alhamdulillah Itu bisa jadi Manfaat Bisa-bisa buat untuk tong sampah Ya Pak Ade ya Dan yang lainnya ya Ini salah satu Yang sudah jadi Yang sudah jadi Ya ma tong sampah Padahal Tenggara-tenggara pak Ya Ya Tonjong Hah Tonjong sampah Tonjong sampah Atau tonjong sampah Tonjong sampah Atau tong sampah Gak jualan Gak jualan Gak jualan 50.000 Yang sudah jadi Keren Oge Keren oge Yang proses Sabar Hari Sabar Ajam Sabar Ajam Hah Coba ajam Ya sebarajam Sajam Atau sajam hijjimah Lumayan Itu pak Hebat Asalaya bahan Ukur hijjimah Sajam Munang hijjimah Halus deh bahan Sekarang saya Sedang melihat Proses Pembuatan Daripada keranjang Keranjinan Salah satu Hasil keranjinan Pak Ade Ini Pak Ade Ini salah satu Bapak masyarakat Dan Ngobrol-ngobrol Pinjak-pinjak Pak Ade Pak Ade Berinspirasi Dari mana Ada Kalau iya Pak Ade kalau dikatakan kalau inspirasi karena kita itu banyak yang membuang sampah kembarangan jadi salah satunya yang jadi inspirasi saya karena dampak dari membuang sampah kembarangan sampai akhirnya kalau akan manfaat mereka adalah saat terlalu banyak yang membuang kita katakan itu jadi salah satu kendala memang merupakan salah satu kendala masyarakat yang namanya sampah itu buat masyarakat untuk bisa dikatakan dari saat lalu mulai bagi sudah bisa menghasilkan sampah dan jadi kendalanya adalah bagaimana uang sampah tersebut karena kebanyakan mereka itu berbentuk resep dari cara sebut langsung lantar aja menempari itu kan selokan-selokan kecil yang dapatnya seperti itu nah ini salah satunya saya terinspirasi untuk bagaimana saya ingin saya membuking tong sampah seperti ini tong sampah seperti ini yang nantinya akan disimpan di tiap rumah nah terus nanti yang datang yang datang ngambil sampah itu tidak berbicaraan selanjutnya pak adek kenapa tidak menggunakan bambu gitu biasanya kan pakai bambu gitu rupanya ya pakai pakai naon pakai limbah ya limbah bekas tingkatan keramik gitu ya kenapa tidak pakai bambu kita makan begini pak yang namanya bambu satu baik proses yang artinya proses itu dari mulai awal-awal penentangan sampai membuat limbah merupakan satu proses yang memayarlah makan waktu juga kalau ini limbah yang seperti ini kan sudah tersedia jadi asal ngebuang ke tempat sampah dimana prosesnya itu lebih mudah lebih gampang karena-karena tak sudah berbentuk kita tidak perlu lagi kalau disilah mengurus bambu lagi ya ini bambu dikiris kecil-kecil tembuknya seperti ini terus panjangnya juga kan tervariatif kalau bambu bisa dikatakan kalau disilahnya bisa kalau ini bahan tersebut tidak perlu keadaan khusus untuk mengurus juga bisa tidak perlu terlalu 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 yang bisa terlalu 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 kaitan dengan bahan bakunya apakah mudah ini tidak bisa dikatakan mudah juga Pak selalu kenapa banyak terlalu yang tidak bisa didawar ulang yang ini salah satunya tidak bisa didawar ulang untuk ketempat rongsongan karena terlalu keras tapi kalau bisa kalau buat saya ini lebih bermanfaat lagi disamping dalam pergunakan dari benda tersebut kalau kita dipergunakan bambu banyak orang yang jarang menanam bambu tapi hanya dipergunakan itu saja masak tanam dari bakunya dari mulai awal penanaman itu bisa diproduksi antara 6 sampai 5 tahun dalamnya juga tapi kalau ini banyak tersebiak ini bahan bakunya dari mana Pak ini bisa dikirim berapa minggu satu kali ini yang menjadikan menjadikan rupiah bisa mungkin warga yang lain bukan hanya Pak Ade saja di daerah-daerah yang lain ini salah satu contoh Pak Ade sebagai yang aktif di sosial beliau ini adalah salah satu aktif di takana ya Pak ya aktif di takana sebagai ketua RW punya sesuka heran dan mempunyai kemampuan kerajinan ini bisa bekerjasama dengan pihak-pihak yang lain sehingga untuk mengembangkan usaha ini kerajinan ini mungkin bisa oleh di rumah tangga ya Pak Ade bisa ditempatkan dalam satu hari ini pembuatan satu tong sampah ini atau kantong ini itu berapa jam itu satu ini seperti ini Pak bisa ditempatkan dua satu jam sampai dua jam bisa menghasilkan seperti ini ya Pak daripada kita mengundi oleh nasabat kita 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 ini ini kita pembari api kalau misalnya yang pembunyi saya itu bisa yang membuat bahan baku dari saya itu dibikin selalu dibikin ini 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 satu ini berapa berapa rupiah jadi harganya teman-teman semuanya bisa dihargakan ini 35.000 sampai 40.000 ada beberapa jenis tong sampah ini apakah hanya untuk tong sampah saja atau yang lainnya sementara yang saya ditinggal ini Pak 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 penggunaan juga belum mulai banyak jadi satu sudah mulai ini pada ini berikutan berapa satu bahan yang juga akan bertahan lama itu salah satunya terus tidak mudah rusak terus yang yang kedua ringan terus bisa dibersihkan karena ini sepertinya plastik jadi lebih mudah untuk dibersihkan selama pembuatan tong sampah ini Pak Adek apakah ada hambatan tidak dari mulai bahan dan lain sebagainya untuk saat ini kalau untuk saat ini karena kita baru mulai beberapa saat jadi sementara masalah jadinya yang penting sekarang apa yang penting yang penting pertama bisa tetapnya supaya remahan yang kedua pemasaran ini juga bisa lebih ini lagi kalau kenapa kalau misalnya ini bisa lebih penjualan bisa lebih apalah penjualan akan lebih luar biasa ya bagi teman-teman semuanya yang ingin pesan tong sampah atau tipe-tipe yang lainnya ini bisa pesan ke Bapak Adek Ketua RW 04 Desa Sukahiran Kejamatan Singapana ini bahannya dari plastik bahannya dari bekas limbah ikatan daripada pengikat keramik dihargai dengan nominal harga Rp35.000 sampai Rp40.000 tergantung pesanan juga Bapak Adek bukan hanya tong sampah saja untuk penutup nasi atau di dapur untuk sajian makanan juga nanti akan lebih menaruh kesana selesai kami juga akan bervariat juga penerjaan nanti kembali lagi pada bahan yang terimakas 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 luar biasa inspirasi mudah-mudahan bukan hanya Pak Adek saja di tempat sana juga jadi kita ada limbah limbah semacam ini dari para jenis kotoran mampu di sorokan di warungan alhamdulillah bermanfaat bagi kita semuanya yang kesan dari tong sampah kerajinan hasil daripada kerajinan dari Pak Adek ketua RW04 bisa kesan langsung ke Pak Adek tempatnya di kampung Tanforon RW04 kebetulan Pak Adek kesempatan ketua RW04 kejamanan 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 si Faya usaha ini lebih berkembang dan berkembang lagi semoga untuk semua ini terima kasih Pak Adek aturungan padanya wah luar biasa Pak keren mantap mantap ini hasil kerajiran Bapak Adek aturungan aturungan luar biasa ayo yo